Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikitpun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, dua minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Iya Bang Roki. Ada tadi disebut Sultan Cahre. Sultan Cahre itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh. Mengalahkan seluruh diplomat dunia tuh. Untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat. Pada waktu kemerdekaan. Satu waktu Air Langga bilang, Gibran itu persis seperti Sultan Cahre. Gibran belum ngapa-ngapain, Gibran mimpin wali kota Solo. Dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit disitu kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sultan Cahre. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Air Langga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh. Bukan sejarah hasil makam pokok institusi. Nah itu sebabnya, air mineral lebih berguna daripada Air Langga. Kita pernah dengar Bung Roky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Dan Bung Roky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24% margin of error, gue kasih Madya. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap, kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikitpun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya, begitu Anies jadi presiden, dua minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan Manny Laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah, karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar. Tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga. Ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua. Semua kita bertanggung jawab. Baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab, apakah Rektor Universitas Malang? Ya, ikut bertanggung jawab. Di mana pertanggung jawab? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, berpendapat. Jadi bilang, semua bertanggung jawab. Memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM. Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta punya jabatan itu mengunjungi kutua partai. Bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi, Bang Rogi gimana? Ya, jangan sebut semua bertanggung jawab setelah kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan? Jadi, menyebut semua bertanggung jawab. Kayak gini Rog, saya mau bela dia. Enggak ada itu bela dia. Dia mesti bertanggung jawaban kalimatnya. Semua kita, saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Enggak ada. Baik, siapkan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk menjelaskan. Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di revolusi. Kita, you itu. Iya, salah satunya saya. Bukan salah satu, cuma itu. Warga negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu, berarti 12123. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi, Tidak bertanggung jawab terus kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini, gini. Kalau itu enggak, enggak. Gini, gini. Jauh, enggak bisa. Enggak. Semua kita bertanggung jawab terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua kita. You ngomongnya nomasi. Jumlah warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi. Bukan tanggung jawab warga negara. Oke, Bang Akbar. Sedikit, ingat Bang Akbar. Dua orang ini berkelahi pada dua koridor yang berbeda. Tapi sama-sama benar. Nah ini salah lagi deh, Kak. Maksud saya adalah, rahmat bagi atas nama bawah selu itu, itu memang harus bertanggung jawab. Tetapi, dari apa yang terjadi yang kita pahami, Ini bijak di Pancasila, dia mau terangin. Dia adalah bagian dari sebuah sistem, dimana memang sudah rusak dari awal sampai akhir. Saya gunakan kata rusak. Saya ya pernah membuat undang-undangnya, saya pernah memilih orang-orangnya. Dan hari ini saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi apakah kemudian rapat bagi boleh mengatakan, saya tidak ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi saya katakan, sistemnya yang bermasalah. Makanya saya gunakan tadi kata riset. Kita meriset partai politik kita. Karena sudah tidak benar ini kok. Saya sudah tidak mengenal lagi. Nanti anakku ketika dia akan menjadi politisi, harus mengenal ketua umum partai ini. Sudah salah dari awal. Harus berkenalan dengan anantiponakannya Om Rahmat Bagia. Supaya diperhatikan, sudah tidak benar. Jadi intinya sekarang kita ingin mendengarkan pada malam ini, Pak Rahmat Bagia, seperti apa sih komitmen Bawaslu ya, untuk bisa siap bertanggung jawab dengan fungsi dan tugas yang memang sudah diemban, dan sudah ditetapkan di Bawaslu. Fungsi penguasaan seluruh tahapan pemilu. Ini komitmen. Komitmen yang jelas. Apa yang terjadi pelanggaran, kita akan tindak lanjuti. Sejauh mana kita bisa percaya bahwa Bawaslu akan benar-benar netral dan jurdil? Ya silahkan dinilai. Saya kemudian tidak bisa memuaskan semua, kami tidak memuaskan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang, dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu pasal teknisnya. Kemudian, kalau misalnya dianggap bermasalah, ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Silahkan, itu ada. Pasti diprotes lagi ya. Ya silahkan. Kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silahkan saja. Pak Roky bagian dari distrust to government, atau silahkan. Ada dua pihak, trust to government, atau distrust to government. Tapi ingat, sistem Erapah Kontendental kita mengatakan bahwa trust to government. Government itu bukan presiden. Semua lembaga negara. Yang saya maksud, you bilang saja, ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah. Ini bertanggung jawab, karena kesalahan. Dalam hukum jelas, kalau statement saya bilang, semua kita bertanggung jawab proses demokrasi, bukan, kalau kemudian dianggir sebagai kejahatan demokrasi, beda lagi, perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilih itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Pak, boleh untuk closing statement saja Pak, apa saran dan juga mungkin masukan Anda? Ada proses yang masih berjalan, namanya manual berjenjang. Nanti berjalan sangat teknis, tapi ini harus dijelaskan kepada masyarakat, kita harus plot-notin dalam namanya, yang namanya manual berjenjang. Ini akan dipakai nanti oleh Mbak Oki dan kawan-kawan. Nah, kalau ada sistem yang rusak, kalau misalnya ada pembacaan yang bermasalah, dilaporkan, ada perbaikan nanti, itulah sistem itu berkembang selalu. Jadi jangan sampai, ada masalah, ini masalahnya di 2.000 TPS, laporan teman-teman KPU, dari 380.000 TPS, masalah image dan lain-lain. Nah, yang 2.000 ini kita perbaiki, bukan kemudian 380.000, kita hancurkan semua. Tidak bisa seperti itu. Ini negara ini harus berjalan, proses demokrasi berjalan. Ketika demokrasi stop, maka seluruhnya bermasalah menurut saya. Terima kasih. Keputangan untuk Ketua Bawas 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 Bawas. Mbak Oki, singkat saja Mbak harapannya apa? Silahkan Mbak. Iya, tentu tadi, sistem bisa lebih baik, dan tidak ada penggelumbungan suara yang tiba-tiba, begitu membuat kita menjadi cemas, dan juga berharap agar KPU sendiri, bisa menyelesaikan masalah-masalah pemilihan di luar negeri, terutama karena bisa di luar negeri, seperti misalnya Kuala Lumpur, perlu ada PSU untuk KSK dan POS-nya, itu juga membuat kami, para calai harus menunggu, begitu mengenai hasil akhirnya. Jadi sekali lagi, memang sistem yang berkecinambungan, dimanapun tempatnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu, Kak Yohana. Baik, terima kasih Mbak Oki. Oke, satu kata, Bang Roki, satu kata saja, untuk penutup, satu kalimat, maksud saya, kalau satu kata, nggak mungkin cukup seorang Roki. Satu apa? Satu kalimat untuk, pesan pada anak-anak muda sekarang, atau masyarakat kita. Itu pesan oke. Tadi saya terangkan bahwa, seperti kota Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves itu, kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kota itu, masih ada tulisan, only hope remains itu. kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang, hopes itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU. Nggak ada hopes itu. Jadi, mereka yang berharap ada hopes, sebetulnya dari awal udah gagal, mengharapkan hopes. Jadi, sekali lagi, buat millennials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa, ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.